Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya biar kita tetap semangat pengen videonya, oke? Halo sobat-sobat, menjelajahi bangunan tua di kota Pekalongan memang tidak ada bosannya selain memiliki seni arsitektur yang khas benua biru, juga terdapat sejarah maupun peristiwa penting di dalamnya meski sudah berusia ratusan tahun, bangunan ini tetap gagah dan mempesona seakan tetap menampilkan kejayaan di masanya oke sobat-sobat, saya ajak anda sekarang untuk melihat bekas kantor residen Pekalongan lokasi bekas kantor residen Pekalongan ini ada di depan Monumen Juang Pekalongan tepatnya di sebelah Jalan Pemuda Pekalongan, ada kompleks bangunan tua seluas 2745 meter persegi yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda, yakni kantor residen Pekalongan atau biasa disebut dengan gedung karisidenan Pekalongan sementara untuk rumah jabatan residen Pekalongannya ada di kompleks Jatayu gedung kantor residen Pekalongan ini diperkirakan dibangun sekitar tahun 1850 wow, sudah sangat tua sekali ya lebih tua dari kota Pekalongan atau kota Madya Pekalongan dengan gaya bangunan mengikuti tren arsitektur Eropa yang disesuaikan dengan iklim tropis Indonesia di mana terdapat atap yang tinggi disertai jendela berukuran besar pembangunan gedung residen Pekalongan ini dilakukan setelah industri gula di wilayah karisidenan Pekalongan mengalami kemajuan yang pesat sehingga pemerintah Belanda membutuhkan sebuah kantor untuk mengatur roda administratif dan jalannya pemerintahan sobat pencetus pembangunan kantor residen Pekalongan adalah residen J. van der Epp ia memulai pembangunan atas dasar perintah dari Gubernur Hindia Belanda Jan Jakob Rosusen pemerintah Hindia Belanda saat itu memandang agar membuat pusat pemerintahan guna mengamankan kebijakan dan hasil perkebunan yang mampu menyumbang dovisa kerajaan Belanda so, kalian bisa berbangga karena bangsa kita selama ratusan tahun memberikan kejayaannya untuk bangsa lain selain untuk pusat administratif perkebunan gedung ini juga berfungsi sebagai pusat komando pasukan Hindia Belanda sekarisi dan Pekalongan saat ini kondisi gedung sudah mulai mengalami kerusakan terlihat dari beberapa jendela yang terbuat dari kayu yang sudah mulai lapuk meskipun secara keseluruhan gedung ini masih kokoh berdiri gedung ini juga menjadi saksi sejarah bangsa Indonesia yang sangat penting karena menjadi tempat berlangsungnya perundingan pejabat Komite Nasional Daerah Indonesia Pekalongan saat peralihan kekuasaan dari tentara Jepang pada bulan Oktober dari perundingan ini terjadilah peristiwa berdarah 3 Oktober 1945 di Kebun Rojo inilah asal mula Monumen Juang Pekalongan dan sekarang ini sobat gedung kantor residen ini banyak dimanfaatkan oleh kawulah muda untuk hunting foto dan semoga kedepannya gedung ini masih terjaga dan menjadi obyek wisata tua di kota Pekalongan Sekarang kita ajak kalian untuk melihat isi di dalam gedung ini yang sekarang telah difungsikan menjadi kantor satuan pengawas ketenaga kerjaan Provinsi Jawa Tengah di mana ini menjadi tempat pusat kantor dari para pengawas ketenaga kerjaan sejawa Tengah dan regional bagian Pantura Pekalongan Raya yaitu dari Perpes, Tegal, Pekalongan, Kota Pekalongan sampai Batang, Pemalang juga ya ini memanfaatkan gedung 2 ini fungsi yang utama ada di ruang depan untuk melihat bagaimana suasana di ruang belakang yang masih terpengkelai ini bisa kita saksikan seperti ini masih banyak ruang-ruang yang masih terpengkelai seperti ini banyak akar-akar tumbuhan besar pohon besar ya yang sampai masuk dan menempel di dinding-dinding bangunan yang kokoh ini untuk suasana di siang hari ini tidak begitu seram ya tetapi kemungkinan kalau pas malam hari ini akan menjadi tempat yang sangat mistis ya dengan bangunan-bangunan kuno dan ruang-ruang yang tanpa penghuni dan juga ini ada ranting pohon yang sedianya sudah rapuh dan jatuh ke dalam ruangan ini seperti ini ini membuat bangunan semakin tidak terrawat dan menisahkan poing-poing yang tidak tidak lagi nyaman untuk digunakan ini dia contohnya ruang-ruang yang besar itu dengan segala macam perabotannya yang juga sudah mulai rusak selanjutnya kita coba melihat ke sisi luar ada ini ruang besar ya kemungkinan aula ya yang sekarang menjadi digunakan untuk gudang dari dinas perhubungan ini piranti atau perlengkapan di jalan ya rambut-rambut jalan dan ini ruangan yang lumayan besar dengan papan tulis yang sangat kokoh besar ya masih layak untuk dibuat papan tulis mungkin ya ya tapi sayang sekali tidak di rawat ya karena mungkin biayanya juga sangat tinggi ya ini juga ya akar-akar tumbuhan besar ini sampai masuk ke dinding-dinding bangunan di belakang ada juga cerita dari para pengguna kantor ini bahwa di belakang ini ada bekas penjara juga ya semuanya bernuansa Eropa ada sumur tua dan juga ada ruang-ruangan yang besar ini eh tanpa perabot ini kosong tetapi tidak dari bangunannya ini ruang yang sangat besar ya di sebelah sini ini juga dengan warna yang berbeda yaitu pintu kecil ini yang di perkirakan sebagai pekas penjara ya pekas kurungan masih tertutup ya oke mungkin dari di sini eh bisa kalian bayangkan bagaimana megahnya bangunan ini dahulu kalah mudah-mudahan eh bangunan-bangunan yang kuno semacam ini peninggalan dan kolonial Belanda bisa direstorasi dan dijadikan sebagai objek wisata masa lampau atau kota lama sekian terimakasih dan menyaksikan video-video selanjutnya terimakasih selamat menikmati 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 selamat menikmati